Badan Intelijen Negara Kasus COVID-19 di Indonesia berkinga ronjat, etah halteh, balukar, masih kurang napa ngawaruh masyarakat patah likana ketak ngungkulan turta nyegah COVID-19. Begitu na Badan Intelijen Negara Tawabin ngelakonan sosialisasi masa adaptasi kebiasaan baru turta nyemprotkan cairan disinspektan di lingkungan Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Eta prak-prakan nyemprotkan cairan disinspektan T mangrupa selasa hijitareka api kenyenglar sumbar na COVID-19, utamana di lingkungan umum. Prak-prakan nyemprotkan disinspektan dilakonan di Saban Lewak Bandara Hussein Sastra Negara. Sajeronik itu sosialisasi adaptasi kebiasaan baru dilakonan Kasakumna Nungokolaken turta para pagawai di lingkungan Bandara Hussein Sastra Negara. Eta kegiatan T mangrupa selasa hijitareka piken mere atikan patah likana adaptasi kebiasaan baru dinamangsa pandemi COVID-19. Eta kegiatan hari ini yang kami laksanakan di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung adalah kegiatan sosialisasi, edukasi, dan rekontaminasi oleh tim Velox Pijatian Badan Intelijian Negara. Jadi kegiatan ini sosialisasi dan edukasi kami sudah lakukan di berbagai tempat selama 6 bulan terakhir di fasilitas umum, fasilitas sosial, dan juga berbagai tempat ibadah. Nah, sosialisasi dan edukasi dilakukan agar masyarakat yang tadinya tidak mengerti atau mengerti dari hanya WhatsApp, media sosial, namun tidak tahu kepastian bagaimana cara adaptasi kebiasaan baru terkait COVID-19. Kami jelaskan dan kami luruskan informasi-informasi yang salah agar penerapan dapat dilakukan dengan baik dan juga dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tim Velox Pijatian BIN ke sengalakonan sosialisasi, edukasi di sawatara tempat, kawas tempat ibadah, jengfasilitas publik sejenak. ETAHT mengerupa wujud kehaat BIN ke masyarakat di nama habuna pandemi COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV